hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya B channel jadi kali ini terusan kemarin ini kan saya lem dan enggak kuat ya Nah kita ganti dengan yang baru tapi bekas ya tapi original lebih bagus daripada yang merek biasa tapi baru ya bahannya lebih kuat yang original tapi bekas kayak gini ya Nah oke pertama kalian harus kuras dulu isi tankinya ya maksudnya dikosongin dulu lebih baik atau dikurangin supaya enggak rembes nanti saat ini dibuka kemudian kalian harus menyiapkan o-ring seperti ini ya Nah seperti ini Oke langsung aja kita ke tutorialnya ya kayak yang pertama ini kita lepas dulu ditekan sambil di dorong ke belakang ya kemudian ini kita lepas ditarik ke depan kemudian ditekan tarik ke belakang nah kayak gini ya Oke ini dia kita selempitkan disini dulu ya kayak gini kemudian ini kita lepas ada baut empat ya ukuran sepuluan Hai nanti kita ganti dengan yang baru casing baru seperti ini ya ini contohnya ya kita kenain dia contohnya Oke ini kita lepas 1 2 3 4 nah oke dan kita lepas ini dan tinggal ditarik aja hati-hati jangan sampai apa namanya ya apa namanya ini bensinnya eh kutah kutah itu apa ya luber gitu loh oke kita tarik aja nah seperti ini dia bentuknya seperti ini ya ini kita putar-putar ya kita putar-putar kita tarik yang bisa dilepas ya di sini nah ini dia memang agak sedikit agak sulit tapi tetap tetap bisa nanti ya oke tenang kalau orang kayak gini biasanya sekali buka itu saya ganti karena apa karena kalau sudah terkena bensin ya dia itu kita sudah Hai apa namanya ya eh membesar gitu loh istilahnya apa ya membesar nah ini seperti ini santai tenang aja nggak usah ke puru-puru jatari celahnya supaya bisa terlepas ya Nah seperti ini dia Hai kemudian ini terus kita putar kita ambil celahnya nah seperti ini menurut saya ini full pumpnya GTR ini kok persis bitfi ya kayak ini nah ini pakai kzr kayaknya juga ya nah seperti ini bentuknya Hai Oke Mari kita lepas casingnya kemudian kita pasang yang tadi ya yang tidak patah ini nah ini kita ganti Oke Oke ini dia ya Nah kita eksekusi disini di mejanya bak ya ini ya Nah disini kita lepas dulu sil dasnya atau sil debu namanya ini ya Nah kita lepas dulu ini namanya apa ini ya eh saringan ya caranya kita renggangkan sambil kita putar pakai tangan ya Nah set tarik set nah oke terlepas disini ada ini biarkan aja ya atau kalau mau dilepas di taruh di bagian sini kalau saya saya biarkan aja di bagian sini ya oke kemudian kita menghafalkan ini ya Nah ini kita hafalkan jangan sampai keliru ya nanti ya ini ya yang dua ini hitam merah hitam merah ya yang bagian kanan bagian kanan itu menuju ke pelampung ya ingat-ingat ya di sini ya Nah ini dia kemudian ini menuju ke apa namanya ini lepas saya dinamo ya atau rotaknya oke sudah ya nah kemudian pertama kita lepas dulu bagian dua ini atau empat ini kita lepas siap diingat-ingat ya kayak gini oke kita lepas tarik aja satu dua tiga empat nah ya sudah kemudian disini kita cungkel-cungkel di bagian samping-samping ini menggunakan obeng min atau alat seperti ini lincip-lincip kayak gini ya oke ini kita kayak gini kan nah ini ya sambil di renggangkan kita ganjal seperti ini nanti keempat-empatnya juga seperti ini ya jangan sampai terlepas ya oke kalau susah dua orang memang agak susah kalau sendirian ya oke kita renggang-renggangkan tenang persopert ke kalau sendiri memang agak susah ya seperti yang yang saya bilang tadi oke aduh bunyi cetek tadi cetek itu kembali lagi dia ini kayak gini nah oke disini sudah terlepas ya nah kayak gini dan ini kita lepas nah kurang lebih kayak gini ya nah ini yang rusak tadi kita samakan dulu ya nah ini terlihat sama ya jadi GTR itu sama dengan bitfi ya nah sama dengan bitfi ataupun vario sonic juga sama ternyata ya nah ini dia oke oke ini kita buang aja karena sudah nggak bisa dipakai dan ini kita masuk seperti ini ya jadi dua lubang ini menuju ke sini kayak gini nah satunya masuk satunya masuk situ juga sebentar nah ini dia nah kayak gini sebentar tadi ada perbedaan di bagian sini nggak kayaknya nggak ada ya ya nggak ada sama kemudian tinggal kita cetekkan aja ya ini ya kayak gini ya nah ini kan kayak gini nah kita cetekkan aja cetek nah oke kemudian tinggal kita rakit lagi tadi gimana susunannya merah hitam merah hitam merah ya jangan sampai terbalik ya ini nggak boleh nggak boleh terbalik karena kalau terbalik pengalaman teman saya itu ECM nya mati oke kita pasang lagi dan susunannya seperti ini ya merah nah ini kita tancapkan ke atas set gitu kemudian hitam set hitamnya itu kebawah dulu ya nah ini kebawah kayak gini kemudian ini kita tancapkan lagi ini dari rotak ya yang ketiga ini kita tancapkan juga set kemudian kini juga kita masukkan plastikan kenceng jangan sampai nggak kenceng ya kalau nggak kenceng nanti lepas motornya mati nggak bisa dinyalakan nanti nah jadi susunannya seperti ini jangan lupa ya susunannya seperti ini merah hitam merah hitam nah oke kemudian kita pasang ini tadi ya nah ini kita masukkan seperti ini nah kemudian kita putar ceklek gitu suaranya kalau sudah pas ceklek ya kan kemudian di sini ada sil debu kita pasang nanti ya di sini oke seperti ini sunannya mari kita pasang di motor oke mari kita pasang silnya ya nah jangan lupa di bagian sana itu kalian bersihkan dulu ya kalian bersihkan dari kerak-kerak kemudian dikasih grease sedikit aja supaya lebih mudah masuknya nanti ya nah ini masuk ke bagian sini kemudian ini kita pasang pasang juga kayak gini ya nah kalau di kalau nggak punya silahkan pasang yang lama nggak papa tapi sangat hati-hati ya nah kayak gini jangan sampai terkena bensin ini nanti ya nah seperti ini kemudian kita kasih grease juga di bagian sini sedikit aja kayak gini ya supaya lebih mudah masuknya nggak apa-apa nanti ini kena bensin juga lumer nanti ya maksud saya sudah hilang kena bensin kris itu kalau kena bensin dia hilang jadi tidak ada efek apa-apa ya saya sudah pasang seperti ini dan aman tidak ada kendala sama sekali oke kalau sudah kayak gini Mari kita pasang di motor oke mari kita pasang kita pas-paskan dulu bagian ini kita masukkan dulu dan sampai terkena bensin ya oke masuk dulu seperti ini kita putar masukkan nah seperti ini udah ya nah oke set sekali ya kita luruskan dulu ya kemudian kita pasang ini kita pegang dulu pakai tangan ya kita tahan oke kalau sudah satunya kita tahan ini seperti ini jangan nekan ini ya tekan ini ya begini mungkin bagian tersulit nanti di bagian sini masangnya ini jadi kita harus masang pelan-pelan kanan kiri kanan kiri ya ini silahkan dilihat saya juga mau melihat dulu ya oke seharian bisa rata ya masuknya oke oke kalau sekiranya sudah masuk nanti akan terlihat kayak turun ke bawah gitu turun set gitu nah berarti tanda itu sudah masuk ke bagian tanknya oke kita kencangkan set set jangan pakai tenaga penuh nanti patah set 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 nah oke oke sudah selesai kemudian tinggal kita pasangстkan set 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 nosanti casketnya cek naf 25 kupasanya set tutup helas oke oke kalau sudah ini kita pasang kita fetai setekan ke atas dulu betek seperti itu kemudian lanjut kita masukkan ini ya Nah gitu Dan ini dia setelah Penggantian casing Atau ini Rumah full pumpnya Rumah rotak Nah ini sudah tidak bocor lagi Nah seperti ini Daripada beli utuh Mending cari yang Kayak gini ya bekas saja Atau Cari second tapi original Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh